Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mengetahui informasi selengkapnya. Kita akan bergabung dengan reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Manai Sobirin langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, Priscila, apa maksud dari kedatangan Irwasum ke KPK ini menarik sekali Priscila? Ya, Rudi, benar sekali kedatangan Irwasum Polri Komjen Polri Komjen Polri Priyatno ke KPK adalah untuk menghadiri diskusi mengenai integritas yang nantinya baru akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Jadi maksudnya adalah ke sini masing-masing lembaga, salah satunya adalah Polri datang ke KPK untuk dimintai masukan mengenai penyelenggaraan survei integritas tahunan yang nantinya akan diselenggarakan oleh KPK pada bulan Oktober mendatang. Dan Rudi memang selain Polri yang datang ke sini juga KPK mengundang beberapa lembaga lain diantaranya ada lembaga-lembaga dan perwakilan dari Kementerian, Pemda dan juga BUMN yang juga datang ke sini untuk kemudian memberikan masukan untuk penyelenggaraan survei tahunan pada bulan Oktober mendatang. Dan memang selain Polri juga beberapa lembaga datang ke sini untuk kemudian dimintai masukan dan nantinya mereka juga akan memberikan input begitu lembaga-lembaga mana saja yang nantinya akan menjadi objek dari penyelenggaraan survei tahunan yang diselenggarakan oleh KPK. Dan memang survei ini bertujuan untuk membuka transparansi dan juga keterbukaan antar lembaga khususnya yang dipimpin oleh KPK sebagai lembaga anti korupsi. Dan nantinya survei ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober dan akan segera dirilis pada bulan Desember. Dan memang tadi pertemuannya tergolong cukup singkat tidak sampai 2 jam lamanya namun juga Iwasun juga selain itu juga membicarakan mengenai hal-hal lain yang tentunya menarik untuk disimak bersama dengan pimpinan KPK karena tadi Iwasun juga mengatakan bahwa dirinya bertemu langsung dengan salah satu pimpinan KPK yakni Bapak Laude M. Sharif, Rudy.